Halo Sobat BIMR dan Sobat Youtube dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan channel BPBMW Jogja. Channel yang khusus membahas tentang mobil BMW dan beberapa masalah yang terjadi di dalam mobil BMW. Untuk konten kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengaktifkan atau membuka menu yang ada di dalam instrumen. Menu itu bisa kita lihat atau kita gunakan seperti untuk melihat tempatan mesin, jumlah bensin, tanki kiri, tanki kanan, sistem pengisian, dan lain-lain. Karena menu ini banyak, cuma yang populer biasanya cuma 2, 6, 7, 9. Untuk di N60 ini kita harus membuka dengan kode penjumlahan 5 angka terakhir nomor rangka mobil. Kebetulan ini 5 angka terakhir nomor rangkanya ini 12. Oke langsung saja kita menuju ke dalam mobil untuk mengaktifkan menu instrumen itu. Ayo langsung saja kita aktifkan menu yang ada di dalam instrumen ini. Seperti di BMW tipe-tipe sebelumnya, di N60 ini juga menunya hampir sama ya. Cuma beda cara mengaktifkan kodenya saja. Jadi kodenya itu dengan menjumlahkan 5 angka terakhir nomor rangka. Nah kebetulan nomor rangka mobil ini 5 angka terakhirnya 12. Ini kalau mau mengaktifkan instrumennya ini, bisa kunci kontak ACC, terus bisa di on atau bisa juga pada saat seperti ini mobilnya hidup. Langsung saja kita pencet yang tombol yang ini. Kita pencet, kita tahan sampai dia nanti keluar tulisan 01 yang kecil. Nah ini sudah keluar, terus kita pencetnya terus sampai sampai nomor 19, baru kita lepas. 19 Kita klik on, kita masuk ke jumlah 5 angka terakhir nomor rangka. Ini ada 12, masukin nomornya 12. Terus langsung kita, ini saya mau coba melihat bensin dulu. Nah ini tanki kiri kanan, terus total semua isi tanki di nomor 6 ini. Ini tanki kiri ada 1,4 liter, tanki kanan 13,3, totalnya hampir 14 liter. Nah selanjutnya kita bisa juga melihat temperatur mesin, kita harus masuk ke submenu nomor 7 ya. Kita klik dulu, nah ini kita masuk ke nomor 07. Ini dia 78 derajat celcius. Nah terus kita juga bisa melihat yang lainnya ya di nomor 7 ini. Contohnya di ini udara luar, sekitar 30 derajat. Ini RPM mesin. Nah ini kalau ini sepertinya speedometer ya. Karena kita nggak jalan jadi dia nggak ada angkanya. Nah kita balik lagi ke temperatur mesinnya. Ini 79 derajat. Ini baru hidup sekitar 5 menit. Lanjut kita mau lihat pengisian aki. Kita masuk ke nomor, masuk menu nomor 9. Kita klik, tahan. Nomor 8, nomor 9 kita lepas. Nah itu ada 13,9 dan 13, antara 13,8 sama 13,9 volt. Ini menu pengisian aki-nya masih normal. Selain dari menu-menu populer tadi, submenu populer yang di 6, 7, 9. Ini juga banyak ya. Menu-menu yang lain dia sampai nomor 21. Contohnya di submenu nomor 2 itu bisa mengaktifkan ini semua nih. Instrumen cluster ini. Jadi kita bisa melihat apa aja yang misalnya nggak berfungsi. Contohnya umpamanya jarum bensin ini nggak naik, nggak jalan. Umpamanya nih. Kita bisa coba mengaktifkannya gitu. Terus kalau kita mau balik lagi ke tampilan seperti normalnya yang instrumen cluster ini, kita pencet tahan aja yang agak lama sampai dia balik sendiri. Tahan. Nah dia udah balik sendiri. Oke, untuk di video kali ini cukup sekian tentang penjelasan cara membuka submenu yang ada di dalam instrumen cluster, termasuk melihat temperatur mesinnya. Karena di sini memang tidak ada jarum temperatur mesin. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya tentang BMW. Terima kasih.